Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Rian Nah oke teman-teman jadi di video kali ini saya akan membahas lagi Sekalian menjawab pertanyaan dari subscriber saya Nah jadi untuk pertanyaannya seperti ini ya teman-teman Nah jadi ini pertanyaannya Bang tolong dong bahas tentang masa aktif voucher internet atau kota internet Sebelum dijual atau sebelum digunakan atau sesudah dijual gitu maksudnya teman-teman Ketika sudah digesek itu masa aktifnya berapa bulan Dan ketika belum digesek itu atau belum diaktifkan berapa bulan Nah jadi untuk teman-teman yang belum tahu khususnya untuk pemula nih Harus tahu banget tentang masalah ini Karena ketika kita tidak tahu kita akan rugi bisa sampai jutaan rupiah Nah jadi untuk teman-teman silahkan simak video ini sampai habis Semoga bisa bermanfaat Dan semoga bisa meringankan beban-beban teman-teman Atau meringankan pikiran-pikiran teman-teman Nah jadi disini saya akan membahasnya Nah oke teman-teman gak usah lama-lama kita lanjut saja Nah oke teman-teman baik kita lanjut saja Jadi sebelum saya membahasnya alangkah baiknya Klik dulu tombol subscribe-nya agar saya bisa lebih semangat lagi membangun channel ini Dan saya lebih semangat lagi berbagi informasi-informasi seputar usaha konter Nah jadi untuk teman-teman nih di voucher internet itu kan banyak macamnya Voucher internet maupun perdana internet itu banyak sekali macam-macamnya Mulai dari TRI, SmartPrent, Indosat, Exis, XL, Sympathy Nah itu aja ya teman-teman hanya 6 provider Nah jadi disini saya akan membahasnya secara satu per satu Yaitu yang pertama yang tentang vouchernya dulu ya teman-teman Nah jadi kalau untuk voucher internet itu masing-masing memiliki perbedaan masa aktif Nah jadi dari mulai SmartPrent, Indosat, Exis, dan lain-lain itu memiliki berbeda-beda masa aktif Ketika belum diaktifkan atau sesudah diaktifkan Nah jadi disini saya akan membahas dulu yang voucher-vouchernya dulu dari mulai SmartPrent ya teman-teman Nah oke teman-teman baik di depan saya sudah ada beberapa macam voucher internet Nah kalau untuk voucher SmartPrent ini dia memiliki masa aktif ketika belum digosok Atau ketika belum diaktifkan di HP pelanggan Masa aktif voucher ini sampai dengan 31 Desember 2022 Dan ini kalau untuk voucher SmartPrent aman juga ya teman-teman Karena masa aktifnya sampai 31 Desember 2022 Nah jadi untuk semua voucher SmartPrent ini sama saja Dan untuk voucher SmartPrent ini kita nggak bisa bikin sendiri Melainkan kita membeli voucher mateng ya teman-teman Nah lanjut lagi untuk voucher Exis Untuk voucher Exis ini beda dengan SmartPrent Jadi ketika saya belanja di sales atau di groser ini Nah disini sudah ada keterangan pembacaannya juga Masa aktif ini sampai 25 Juli 2021 Nah itu ketika belum diaktifkan ya teman-teman Jadi ketika sudah diaktifkan Misalnya ini sudah dikerok juga Masa aktifnya pun juga cuma 1 bulan saja Nah fotoannya itu juga tergantung pemakaian kita ya teman-teman Itu untuk voucher Exis Semua voucher Exis seperti itu Nah jadi ini untuk voucher 3 Voucher 3 ini paling aman ya teman-teman Jadi voucher 3 ini dapat diaktifkan Kapan saja dan 2000 berapapun tetap aman dia Karena voucher 3 ini tidak mengandung masa aktif Kecuali ketika sudah dikerok atau sudah diaktifkan Dia memiliki masa aktif 1 bulan Jadi untuk teman-teman yang ingin menyetok voucher 3 ini Secara berlebihan juga tidak apa-apa Aman-aman saja Kita juga jauh dari kerugian ya teman-teman Itu untuk voucher 3 Voucher 3 semuanya seperti itu Nah jadi beda dengan voucher Sympathy ini ya teman-teman Kalau voucher Sympathy ini Masa aktifnya itu dia cuma 1 bulan ketika belum digosok Nah jadi Masa aktifnya sangat pendek Saya saranin jangan terlalu banyak untuk menyetok voucher Sympathy Karena masa aktifnya pendek dia teman-teman Bisa maksimal sih 2 bulan atau sebulan masa aktifnya Jadi ketika sudah dikerok dia memiliki masa aktif 7 hari Karena yang 3,5 GB ini 7 hari Jadi ketika sudah diaktifkan dia cuma 7 hari Tapi ketika belum diaktifkan atau baru kita pajang juga di etalase kita Atau sebelum terjual Dia memiliki masa aktif selama 2 bulan kurang lebihnya ya teman-teman Nah kalau untuk Kalau untuk voucher XL ini sama dia seperti voucher Exis ya teman-teman Dia memiliki masa aktif sampai 05 Mai 2021 Ketika belum digunakan Akan tetapi Kalau sudah digunakan atau dikerok Atau sudah diaktifkan Dia memiliki masa aktif cuma 7 hari Karena ini saya stok ini Khusus kota 1 GB yang 7 hari Nah lanjut lagi teman-teman Untuk yang Indosat Oredo Nah jadi untuk Indosat Oredo ini aman-aman saja Dia memiliki masa aktif sebelum diaktifkan Atau sebelum terjual itu Dia memiliki masa aktif selama 6 bulan ya teman-teman Jadi Indosat ini mengasih masa aktifnya selama 6 bulan Jadi ketika sudah diaktifkan Cuma 1 bulan saja teman-teman Ini contoh yang voucher Indosat 4 GB Jadi seperti itu ya teman-teman Semua voucher itu memiliki masa aktif Sebelum terjual atau sudah terjual Dengan masa aktif yang berbeda-beda Nah jadi tadi sudah saya jelaskan juga ya teman-teman Untuk yang voucher Nah jadi saya akan lanjut saja untuk yang perdana Baik teman-teman oke Disini saya akan lanjut lagi untuk membahas yang perdana Nah jadi kalau untuk perdana ini Setiap provider ini memiliki masa aktif masing-masing 6 bulan Sebelum diaktifkan atau sebelum terjual Jadi untuk teman-teman yang menyentok perdana-perdana internet ini Sangat aman juga asal jangan berlebihan ya teman-teman Karena dia juga memiliki masa aktif sebelum terjual itu Selama 6 bulan kecuali untuk simpati ya teman-teman Kalau untuk simpati itu biasanya dia hanya 2 bulan saja Karena kalau untuk penjualan simpati itu sangat cepat juga Dan jaringannya juga bagus kalau di tempat saya teman-teman Nah jadi untuk teman-teman nih yang Mau menstok perdana-perdana internet silahkan saja Dia aman memiliki masa aktif 6 bulan sebelum terjual dan ketika sudah terjual Dia memiliki masa aktif selama 1 bulan Nah jadi beda juga dengan smart brand Kalau smart brand ini sampai dengan 2021 30 Juni 2021 ya teman-teman Nah jadi untuk teman-teman silahkan stok asal kita Jangan terlalu berlebihan juga sekiranya saja secukupnya saja Dan semampu kita saja ya teman-teman Itu untuk yang perdana Nah oke teman-teman jadi itulah informasi-informasi yang bisa saya berikan Mengenai penjelasan-penjelasan masa aktif voucher internet atau perdana internet Jadi untuk teman-teman terima kasih juga yang sudah menonton video ini Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman Khususnya untuk pemula yang sedang menjalankan atau sedang merintis usaha konter Nah jadi saya memohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dalam penjelasan-penjelasan yang kurang detail Atau penjelasan-penjelasan yang bersifat kurang detail juga atau kurang jelas di Menurut teman-teman Jadi silahkan disimak saja videonya Semoga video ini atau video yang saya jelaskan benar-benar bisa bermanfaat untuk teman-teman Nah oke teman-teman kurang lebihnya saya mohon maaf Saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh